Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ikhwata islam a'azani allahu a'ayakum, Nabi s.a.w. mensifati hati orang yang masuk ke dalam surga itu bagaikan hati burung. Dari hadith Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah s.a.w. besabda, Akan masuk ke dalam surga kaum-kaum yang hati mereka seperti hati burung. Lihatlah saudaraku sekalian, bagaimana Nabi s.a.w. mensifati hati orang-orang yang masuk ke dalam surga itu bagaikan hati burung. Apa yang dimaksud dengan hati burung? Imam Nawawi rahimahullah berkata, Artinya, kelembutan hati tersebut. Sebagai mana Nabi s.a.w. mensifati penduduk kiaman yang datang kepada Rasulullah s.a.w. pada waktu itu, Mereka orang yang hatinya paling lembut. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan hati burung adalah karena burung adalah hati paling banyak takutnya. Dan cepat takutnya dia, waspada. Makanya burung itu ketika melihat sesuatu yang membuat ia waspada dia segera terbang. Demikian pula seorang mu'min. Mu'min pun hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah s.w.t. Waspada ia. Jangan sampai ia jatuh kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah s.w.t. Maka akhal islam, Hati seperti inilah hati yang akan masuk ke dalam surga. Hati yang selalu waspada. Di dalam mengucapkan sesuatu, di dalam melakukan perbuatan. Dia waspada. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah s.w.t. Sebagian ulamah s.a.w. menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hati burung, Yaitu, mereka sangat tawakal kepada Allah s.w.t. Sebagaimana Imam At-Tirmidhi meniwetkan, Rasulullah s.w.t. Rasulullah s.w.t bersabda, Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan kepada kalian rejeki. Seperti Allah memberikan rejeki burung. Burung itu berangkat di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong makanan. Dan di sore hari ia pulang dalam keadaan temboloknya penuh makanan. Subhanallah, Sementara burung itu tidak mempunyai gelar-gelar. Tidak pernah belajar di pendidikan-pendidikan tinggi. Tidak pula mereka sarjana-sarjana. Tidak pula punya skill-skill seperti halnya manusia. Burung itu hanya berbekalkan cakarnya dan paruhnya. Burung itu berbekal dengan sayapnya. Dia terbang ke sana kemari untuk mencari rejeki. Namun ia bertawakal kepada Allah s.w.t. Akan tetapi burung itu terus berusaha dan terus berusaha. Tidak pernah kita melihat seekor burung yang malas-malasan. Maka demikian pula. Hati orang yang masuk ke dalam surga adalah hati yang penuh tawakal kepada Allah. Tidak pernah ia bertawakal kepada selain Allah. Tidak pernah ia bersandar kepada selain Allah s.w.t. Sedikit pun juga. Dan dua penafsiran ini kalau kita perhatikan akhal Islam adalah dua penafsiran yang dua-duanya masuk. Pada hati seorang mu'min. Karena hati seorang mu'min itu dia penuh takut kepada Allah dan penuh waspada. Demikian pula ia pun bertawakal kepada Allah s.w.t. Al-Imam An-Nawawi rahimu Allah ketika menafsirkan hadith tentang sifat penduduk kiaman yang datang kepada Rasulullah s.w.t. Pada waktu itu. Dia bersabda. Mereka orang yang paling lemah dan paling lembut hatinya. Kata Imam Nawawi Artinya itu hati mereka itu hati yang penuh dengan rasa takut kepada Allah s.w.t. Ia segera mengijabah perintah Allah. Dia pun juga sangat terpengaruh dengan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Ia pun selamat dari kerasnya hati. Kasarnya hati. Sehingga hati seperti itu ya akhal Islam adalah hati yang senantiasa takut kepada Allah. Hati yang senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mana hati Allah s.w.t. Inilah hati yang merupakan sifat hati yang masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang yang memiliki hati seperti itu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!